Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kayak gini maju-mundur kena sih Tasya, apanya? Enggak Biasa aja Iya bener Oh ya? Yakin? Gue gak habis pikir sih Kalo sampe semua ini ketahuan Gue yakin sih semua bakal rame ngebahas kalian Pesan gue untuk kalian berdua Siap-siap ya jadi viral Mel Lo santai aja ya? Lo gak usah tegang Ya gimana gue mau santai Lo aja ngomongnya kayak gitu Lo jangan salah paham Mel Gue kayak gini gue sama sekali gak maksa lo kok Gue cuman pingin kita selesaiin masalah kita Dan lo bisa jujur sama gue Ya ampun Gue bisa luluh kalo pangeran jadi lembut gini ngomongnya Apa gue jujur aja ya sekarang Mumpung pangeran juga kayaknya moodnya lagi bagus dan bisa ngertiin gue Apalagi tujuan gue bohong kan karena gue gak mau kehilangan dia Lo gak perlu takut Mel Kalo selama ini lo ngerasa lo gak bisa jujur ke gue karena lo takut gue marah Gue kasih tau ke lo sekarang Gue siap dengerin lo kok Lo bisa cerita apapun ke gue dan gue gak akan marah My Prince Lo serius mau ke New York kalo misalnya gue turutin semua kemauan lo? Yang gue minta sama lo Itu cuma lo jujur sama gue Mel Lo gak perlu takut Oh no Gue meleleh Rasanya gue pengen jujur aja sekarang Gue yakin Pangeran pasti mau maafin gue Lo mau kan jujur sama gue? Gue Gue Lu 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 Kemana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan? Di hubungi juga susah banget lagi. Eh, kasih apanya? Kok kalian berdua? Normal kemana? Ini Om Jojo disuruh Pak Abus, disuruh dijemput. Di rumah soalnya normal nggak ada. Kira-kira di sini. Ya emang di sini, Om. Tadi kita yang ngantriin orang ke sini. Nah, terus? Sekarang menunggu di mana? Ngobrol sama Pangeran. Hah? Ngobrol sama si Luka Playboy? Ngobrol apaan? Kayaknya sih kalau menurut aku masalah kebutuhannya itu, Om. Bener, kita takut deh. Takut Pangeran maksa kalau Mel tuh nggak lupa. Aduh, Om Jojo bayangin aja kalau Pangeran sampai tahu. Kan bisa gawat, Om Jojo. Ini tuh bakal jadi kayak bom yang meledak merembet kemana-mana. Tuh! Kawat ini! Tuh! Kawat ini! Gue sebenernya... Lo sebenernya apa, Mel? Lo tenang aja ya. Gue gak akan marah kok. Gue janji gue akan dengerin lo. Lo tahu? Gue akan lebih menghargai kalau lo jujur sama gue. Gue... Gue tuh... Ayo, Mel. Ngomong ke gue. Kasih tahu semua rahasia lo ke gue. Kalo sebenernya, selama ini lo tuh cuma pura-pura buta. Gue... Gue tuh se... Sebenernya... Gak... HPnya jatuh ya? Om Jojo hati-hati, Buong. Kalo handphone saya rusak gimana? Alah, katanya orang kaya. HP jatuh aja bingung. Beli lagi dong. Jangan kayak orang susah. Mel, kemana aja sih? Om Jojo cariin malah ngobrol sama si Muka Playboy. Balik-balik. Hei, Om Jojo. Udah tahu aku masih ada urusan di sini. Ngajak buru-buru aja. Udah, ah. Masuk ke kantor. Ada yang mau diomongin, penting. Ayo. Om Jojo gak mau. Mau kemana sih? Udah tahu masih ada urusan di sini. Udah, ayo, ah. Om Jojo. Ih, di sini dulu, ah. Sumpah. Om Jojo ganggu momen gue sama My Prince aja sih. Padahal ya, tadi waktu yang pas banget buat gue ngaku ke My Prince soal kebutaan gue. Secara kan My Prince lagi kalem-kalemnya. Oh my god. Those eyes. Meleleh. Udah, ah. Lama aja lah. Udah, ayo. Oh, Om Jojo. Om Jojo kan tahu aku susah ketemu sama pangeran. Nyariin dia kemana-mana juga susah. Tadi sekalinya ketemu. Om Jojo langsung muncul. Narik aku kayak setan. Nyebelin banget tau gak sih? Ganggu. Sumpah kesel banget sama Om Jojo. Aduh. Justru Om Jojo itu narik normal. Karena Om Jojo itu mau nyelamatin non-male. Hello, Om Jojo. Aku tuh lagi sama My Prince. Lagi lovey-dovey. Om Jojo main narik-narik aja. Apa yang perlu diselamatin? Emang dia binatang buas? Ya, Om Jojo tadi itu narik non-male. Karena perbuatan non-male itu membayangkan banget, non. Maksudnya apa sih Om Jojo? Ya, Om Jojo kan lihat sendiri tadi. Itu si muka playboy itu lagi mancing-mancing non-male. Ngerayu-ngerayu. Untung aja non-male gak kena tipu dayanya. Coba kalo kenal. Gak tau udah jadi apa. Hah? Om Jojo tau dari mana? Si itu. Si Tasha sama pannya. Bilang sama Om Jojo. Makanya Om Jojo cek. Eh bener. Si muka playboy itu nyiapin HP-nya. Buat ngerekam pembicara non-male. Non-male gak tau kan? Kayaknya gak mungkin deh Om Jojo. Ya mana mungkin sih pangeran jebak aku? Paling orang-orang pada parno aja kali. Negative thinking aja. Yaudah kalo gak percaya saya sama Om Jojo. Terserah deh. Yang penting Om Jojo udah bilangin. Mel. Pangeran jangan sampe tau kalo kamu pura-pura buta. Kalo sampe pangeran tau. Nanti pak Alec yang menuntut balik Deddy. Oke? Ya katanya Deddy udah capek sama sandiwara aku yang pura-pura buta. Tapi garaan aku mau jujur. Deddy gak bolehin. Aneh. Iya Deddy emang dukung kamu. Sudahi sandiwara kamu ini. Tapi kamu jangan kegabah Mel. Nanti reputasi Deddy yang dirugikan. Oke? Kamu harus smart. Smooth. Jangan kegabah lah pokoknya ya. Ya Om Jojo juga sih pake ngantus galak Deddy. Jadinya ribet kan kayak gini. Ini. Awas ya Om Jojo ya. Kalo abis ini pangeran ngejauhin aku. Aku suruh Om Jojo tanggung jawab. Hehehehe. Ausah kamu. Terima kasih emang Jojo. Kalo gak kamu udah di jebak sama pangeran dengan rayuannya. Kamu sih. Bucin banget ke pangeran. Tuh apa sih? Loh. Kok Deddy tau kata-kata bucin sih? Dari mana? Hehehe. Tau kelas. Hehehe. Lalu Deddy kan juga bucin with my role. Ih jangan ngejut lah. Dari pada pusing mikirin itu baik aku dengerin musik. Terima kasih. Terima kasih.